Jumpa lagi di Halo Tim Das yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Tim Das Indonesia di antaranya Sintayong pasang badan untuk Ilyas Pasojevic. Kondisi perataan Pak Arhan dan Wittal Sulaiman akan segera diperiksa hari ini. Pemain Filipina bertekad pungkam Tim Das Indonesia. Menang tipis atas Kamboja, kelas men sementara Tim Das Indonesia di Grup A Piala AFF 2022. Perasaan Grup A Piala AFF semakin panas. Meski berstatus megetuan rumah namun Tim Das Indonesia rupanya hanya mampu meraih kemenangan tipis atas Kamboja dengan skor 2-1. Di sisi lain Filipina berasa membuka Brunei Darussalam dengan skor telak 5-1 di hari yang sama. Hasil tersebut membuat Tim Das Indonesia gagal memperbaiki posisinya di kelas men Grup A. Tim Das Indonesia masih harus menempati peringkat ketiga dengan raihan 3 poin. Skor Garuda punya banyak peluang tapi finishing bermasalah. Tim Das Indonesia memang merasa mengalahkan Kamboja dengan skor 2-1. Namun terlihat masih banyak kekurangan dari segi permainan untuk menilai Tim Das Indonesia bisa menjadi pesaing dalam perpuruan kelar juara Piala AFF 2022. Skor Garuda unggul penguasaan bola atas Kamboja 54 berbanding 46 persen. Tipis memang padahal lawannya hanya Kamboja yang secara head-to-head tak pernah menaik atas Indonesia sepanjang sejarah. Dan yang paling mencengangkan adalah total tembakannya yang dilesatkan para pemain Tim Das Indonesia sebanyak 18 tembakan namun hanya 8 yang mengarah tepat sasaran. Efektivitas menjadi PR besar bagi Sintayong di laga berikutnya. Sebab lawan Kamboja, mereka berhasil menciptakan 12 peluang berbahaya. Sementara dari ukuran umpan akurat bahkan tidak jauh berbeda dengan Kamboja di mana Indonesia hanya 82 persen berbanding 80. Sintayong jatuh hati dengan kualitas Stadion GBK Pelatih Tim Das Indonesia Sintayong mengaku jatuh hati dengan kualitas Stadion Utama Kelora Pungkarno, Jakarta. Sintayong mengatakan lapangan SUGBK memang sangat berkualitas. Hal itu pun berdampak positif untuk mendukung pola permainan timnya. Pelatih Asang Korea Selatan itu pun mengatakan ingin Tim Das Indonesia terus bermain di SUGBK. Pasalnya Mark Locke dan Goleka sangat nyaman bermain di Stadion bersejarah tersebut. Catatannya, Tim Das Indonesia memang hampir 4 tahun tidak bertanding di Stadion GBK. Pratama Arhan akui tidak mudah kalahkan Kamboja Backstayap Tim Das Indonesia Pratama Arhan mengatakan rekan-rekannya sudah berjuang dengan keras mempersembahkan kemenangan perdana itu. Oleh karena itu, dia senang mendapatkan poin penuh dalam laga semalam. Namun diakui Arhan tidak mudah untuk mengalahkan Kamboja pada babak penyisian grup A, Biala AFF 2022. Selain itu, Arhan juga mengakui bahwa Kamboja mengalami kemajuan dalam segi permainan sepak bolanya. Hal itu ditandai tim itu memberikan perlawanan yang sulit untuk Tim Das Indonesia. Tidak hanya itu, pemain Tokyo Verde ini juga menambahkan pertandingan perdana memang selalu berat untuk setiap tim. Sintayong pasang badan untuk Ilyas Paso Jevink Penyerang naturalisasi Ilyas Paso Jevink melakoni debut di Piala AFF pada laga melawan Kamboja. Sayang, penampilan striker berpostur 187 cm itu tidak sesuai ekspektasi. Di mana striker naturalisasi Ilyas Paso Jevink belum bapu menjadi pembeda di laga pembuka Piala AFF 2022 antara Tim Das Indonesia versus Kamboja. Paso tidak mencetak satu gol pun di laga pembuka Tim Das Indonesia itu. Dabu Sintayong membelah penampilan striker asal Bali United tersebut. Dia yakin performa Spaso akan semakin baik di laga berikutnya. Kondisi peratama Arhan dan Witan Suleiman segera diperiksa. Arhan dan Witan terpaksa digantikan saat melakoni laga kontra Tim Das Kamboja pada Jumat kemarin. Arhan lebih dulu keluar lapangan sejak menit ke-52 digantikan oleh Yaakov Sayuri. Sementara itu Witan terkapar setelah mengalami masalah di bagian kakinya. Dimana winger A.S.Rajid itu mengandung kesakitan saat berupa yang mengejar bola liar di area pertahanan lawan. Nova Arianto lantas menyampaikan bahwa kondisi dua penggawat Tim Das Indonesia, Arhan dan Witan, segera diperiksa pada hari ini Sabtu 24 Desember. Ia juga memastikan memain Tim Das Indonesia lainnya tidak memiliki masalah. Itu artinya mereka akan siap diturunkan pada laga selanjutnya di babak penyisian grup api ala AFF 2022. Jordi Amat dinilai tak cocok berdua dengan Fahruddin Arianto. Ibu Jordi Amat disoroti oleh matan asisten pelatih Tim Das Indonesia U19 dan U23, Rohmat Setiawan. Dimana menurutnya, bag berdarah Spanyol itu tidak cocok berdua dengan Fahruddin Arianto di jantung pertahanan Tim Das Indonesia karena memiliki kesamaan tipe. Baku untuk magnet yang sama, Jordi dan Fahruddin kelihatan masih belum jetel. Alah hasil bag johor Darul Taksim itu beberapa kali terlihat berinisiatif melancarkan pressing ke depan. Hal itu dilakukan guna menutup kekurangan Fahruddin Arianto. Jordi pun juga beberapa kali naik untuk mendistribusikan bola ke depan. Peran ball playing defender ditambahnya, padahal itu bukan spesialisasi back berusia 30 tahun tersebut. Elkan Bagot beri ucapan selamat pada debut Jordi Amat bersama dengan Tim Das Indonesia. Jordi Amat bermain penuh di debutnya bersama dengan Tim Das. Back yang pernah membela Swense City tersebut pun cukup senang dipercaya oleh Sintayong untuk tampil di ajang piala AFF kali ini. Ia pun mengungkapkan kegembiraannya tersebut melalui akun Instagram pribadinya, adjordiamatlima. Elkan Bagot pun memberikan ucapan selamat kepada Jordi di kolom komentar atas debutnya bersama dengan Tim Das Indonesia. Meski dirinya sendiri harus absen di piala AFF 2022. Tim Das Indonesia terbang ke Malaysia hari ini. Usai mengalahkan Kabupu J21 di laga pembuka di grup A piala AFF 2022, skuad Garuda akan melakukan penerbaga menuju Malaysia hari ini. Pratama Arhan dan kawan-kawan akan mendara di Malaysia untuk melakukan persiapan menjelang pertandingan melawan Brunei Darussalam pada 26 Desember mendatang, yakni di Stadion Cera, Sekolah Lumpur, Malaysia. Kalah dari Tim Das Indonesia, pelatih Kabupu Jemberi statement menohok. Tetap santai meski kalah 2-1 atas Tim Das Indonesia. Alih-alih kecewa pelatih Tim Das Kabupu Jariho Hirose malah senang dalam performa para pemainnya dan mengatakan bahwa para pemainnya memiliki perkembangan yang bagus. Bahkan dirinya berpendapat bahwa para pemainnya bermain santai. Meski begitu, Rio Hirose juga mengakui bahwa dominasi penguasaan bola yang dimiliki Tim Das Indonesia membuat para pemainnya kesulitan untuk keluar dari tekanan. Media Vietnam Pesimi Squad Garuda Lolos ke Semifinal Piala AFF 2022 Media Vietnam The Top 24-7 menyeroti laga Tim Das Indonesia versus Kambuja pada Jumat sore kemarin, di mana mereka menyebut Skot Garuda Mustahil untuk lolos ke semifinal Piala AFF edisi kali ini. Dalam artikelnya disebutkan bahwa Tim Das Indonesia terlalu banyak menyanyiakan peluang. Menang tipis lawan Kambuja menempatkan Indonesia berada di posisi yang kurang menguntungkan dalam perbutuhan tiket semifinal Piala AFF 2022. Presiden Jokowi harap Tim Das Indonesia juarai Piala AFF 2022 Presiden Jokowi diketahui menyaksikan langsung pertandingan tersebut di Stadion GBK. Ketika ditemui usai pertandingan EMPRI, asal kota Solo itu menyebut Indonesia memiliki banyak peluang untuk menjatak gol. Namun Jokowi tetap bersyukur bahwa Tim Das Indonesia merasa memenangkan pertandingan tersebut. Jokowi lantas mengucapkan selamat atas kemenangan Indonesia atas Kamboja. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun berdoa agar skuad Garuda bisa menjadi juara di Piala AFF 2022. Jelang hadapi Brudei, Sintayong tak pikirkan target gol. Hasil pertandingan pertama memang kurang memuaskan bagi Sintayong karena Indonesia seharusnya menang dengan margin lebih besar agar punya tabungan selisih gol. Apalagi Piala AFF 2022 ini menggunakan sistem selisih gol untuk menentukan posisi di kelas men. Oleh sebab itu, tabungan gol menjadi aspek krusial. Ditambah lagi, Indonesia masih akan menghadapi Tim Das Thailand dan Tim Das Filipina yang tentunya sulit untuk dikalahkan. Namun, Sintayong enggak membasang target gol di laga Brunei Darussalam. Tak muluk-muluk, pelatih aspek Korea Selatan itu hanya ingin anda kasuhnya menunjukkan permainan terbaik. Pemain Filipina bertekad bungkam Tim Das Indonesia Tergabung di grup A, penyerang Tim Das Filipina Mark Hartman memiliki motivasi tersendiri di Piala AFF edisi kali ini. Di mana dia mengusung misi besar untuk membawa timnya membungkam Tim Das Indonesia. Misi ini diungkapkan oleh Hartman setelah Filipina secara mengejutkan dikalahkan oleh Kamboja pada laga perdana di grup A. Ia mengaku begitu menyesalkan peluang yang terbuat. Oleh sebab itu, dia bertekad untuk bangkit pada tiga pertandingan tersisa di fase grup yang mana Indonesia termasuk di dalamnya.